Halo teman-teman semua, selamat datang di channel studi suara, kenali suaramu, kenali dirimu Kembali lagi di music comment, dimana kita akan menonton music video di youtube Dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya Semua penilaian disini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik So, dapat dipertanggungjawabkan Masalah setuju gak setuju, terserah anda Oke, di music comment kali ini ada request dari Farah Tani Halo guys, mohon izin request coveran dari Andi Adenata dan Reinice OPEC Pokemon 2019, 123 After the Rain Feelnya kerasa seperti lagu aslinya, powerful dan seolah mereka cocok banget untuk lagu ini Menurut saya ini salah satu coveran 123 terbaik, terima kasih sebelumnya Oke, Andi Adenata dan Reinice ini coveran sudah 3 tahun yang lalu, udah coveran lama ya Oke, kalau gitu mari kita tonton ya Pokemon 123, ini saya pernah react lagu ini nih Sekarang versi Andi Adenata dan Reinice, kita lihat Ya, vibenya sama seperti lagu asli ya Oke, ok Oke Harmonnya juga dinyanyikan dengan cara yang sama ya Oke karena saya nonton animenya saya jadi kurang lebih hafal susunan lagunya terus kemudian susunan harmonisasinya seperti apa pembagian apa bagian liriknya juga seperti apa dan disini Renis dan Andi benar-benar ngeplak nyanyinya seperti lagu aslinya saya sudah lama gak ngikutin Renis ya jadi saya kurang tahu perkembangan vokalnya seperti apa tapi untuk coveran 3 tahun yang lalu ini cara nyanyinya Renis kayak masih belum begitu terasah ya I don't know di nada-nada tinggi dia bisa bermanuver dengan terluasa ya tapi kalau di nada yang cenderung lebih rendah seperti terlalu kaku aja nyanyinya dan ini misalkan ya nyanyinya cenderung rada flat di bagian ini padahal di awal-awal dia caranya sudah bagus ya pipenya kan kerasa ya tapi di bagian ini aja rasanya kok datar gitu ya Oke kita lanjut ya di bagian ini dia nyanyinya bisa lebih enjoy ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, Andi coveran 3 tahun yang lalu dengan coveran yang baru-baru sekarang ini performanya masih sama ya tetap strong, tetap enerjik, tetap lantang, positifnya disitu tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, melihat kalau Andi Adinata dari 3 tahun yang lalu suaranya performanya seperti ini, sebagus ini sampai sekarang pun juga tetap sama seperti ini apakah berarti skill vokalnya Andi Adinata ini pentok? mungkin kita akan bahas ini di video yang lain ya untuk Leni sendiri, di penampilan ini, selain bagian yang saya sebutkan tadi semuanya sudah lumayan bagus jadi mungkin di bagian itu aksidental ya bisa saja di bagian itu miss ya lupa dikontrol atau bagaimana, saya belum tahu tapi sejauh ini, bagian-bagian yang lain itu nyanyinya sudah oke oke, kita lanjut selamat menikmati 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 bisa dicapai oleh kebanyakan orang kembangkan pembawaan dalam nyanyi ekspresi vokalnya perlu dikembangkan kalau untuk Andi, well, seperti biasa dia performanya selalu bagus ya memang Andi itu punya keterbatasan-keterbatasan tertentu ya tapi di setiap penampilannya dia nggak pernah menunjukkan kelemahan itu jadi dia hanya fokus pada apa yang dia bisa itu yang ditunjukkan oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di music comment kali ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat buat teman-teman kalau ada yang mau request silahkan drop link-nya di kolom komentar atau bisa join di server discord studi suara link-nya di deskripsi jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel studi suara dan lakukan juga loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya sampai ketemu lagi di music comment berikutnya tetap di channel studi suara kenali suaramu, kenali dirimu sub indo by broth3rmax